Untuk tahun 2017, Dinas Pertanian Kabupaten Tapin melalui masing-masing bidang sudah mempersiapkan sejumlah program unggulan yang akan dilaksanakan. Adapun untuk bidang pangan yang dikepalai oleh Rifki Hidayatullah, tahun ini akan memprioritaskan padi imbrida dan hibrida, serta jagung dan kedelai sebagai program unggulannya. Sementara untuk bidang peternakan dengan kabitnya Hajar Raihani Fatimah akan memprioritaskan program siwap atau sapi induk wajib bunting. Sedangkan Haji Endang Sumarna selaku kepala di bidang perkebunan akan mengembangkan tanaman karet, sawit, dan arin genjah. Dan untuk bidang hortikultura yang dikepalai oleh Haji Budiono akan terus mengembangkan tanaman cabai rawit hiung, bawang merah, dan jeruk. Unggulan-unggulan ditapin untuk pertanian ini apa saja, Bu? Jika akan selesai, selesai saja. Jika akan selesai, itu adalah peternakan dengan sapi. dan untuk perguruan itu ada karet, segit, dan yang baru adalah harian penjah. Dan ada lagi satu yang mungkin ini sarana komoditas untuk pertanian. Itu adalah sarana-sarana seperti 50-50 dikasihnya, penggidian sarana yang pasti di pertaniannya. Kalau secara komoditi, padi mungkin yang paling utama, padi itu kita termasuk sama satu, panggilan pangan, kemudian bawang merah, itu kan ada target dari penjahat pertanian menjadikan tapin untuk sentra bawang, kontrol panggilan yang dikenal panggilan. Tidak hanya itu, di tahun 2017 ini, Dinas Pertanian juga akan membangun irigasi dan menyediakan sarana mesin pertanian sebagai penunjang untuk meningkatkan pertanian di tapin, yang mana diketahui bersama bahwa tapin sendiri merupakan salah satu lombong pangan di Indonesia. Selain itu, Dinas Pertanian tahun ini juga berupaya mewujudkan target Kementerian Pertanian, yakni menjadikan Kabupaten Tapin sebagai sentra bawang merah untuk regional Kalimantan.